Selamat pagi, salam sejahtera Malaysia. Jumlah bayaran dan kategori BKM fasa yang ketiga. Yang ramai golongan B40, M40 dan penerima BKM fasa ketiga untuk tahu. Bantuan keluarga Malaysia pada fasa kedua telah pun selesai dikreditkan. Walaupun masih terdapat segelintir penerima belum menerima pembayaran, pihak kerajaan dan LHDNM akan menyegerakan perkara tersebut. Sehubungan dalam itu, setelah pembayaran BKM fasa kedua, pembayaran bantuan keluarga Malaysia diteruskan kepada fasa ketiga dan fasa keempat, di mana BKM merupakan antara bantuan keuangan yang diberikan setiap tahun oleh kerajaan kepada penerima yang layak. Bantuan ini difokuskan kepada golongan B40, M40, warga tua, janda, duda dan lain-lain. Jumlah bantuan BKM fasa ketiga, Pendapatan RM0 hingga RM2500 yang tidak mempunyai anak RM200 yang mempunyai 1 atau 2 anak RM300 dan 3 anak dan lebih RM400 Bagi kategori isi rumah, pemohon berumur 59 tahun ke bawah. Manakala pendapatan 2.500 ke atas yang tidak mempunyai anak ataupun sehingga 3 anak dan ke atas menerima RM100. Isi rumah, pemohon berumur 60 tahun dan ke atas. Pendapatan di bawah 2.500, Bantuan sebanyak RM500, RM600, RM700 mengikut jumlah anak. Manakala pendapatan 2.500 ke atas, pendapatan yang mempunyai anak tidak mempunyai anak sehingga 3 anak dan ke atas kesemuanya akan terima RM400. Manakala IBT yang mempunyai anak tidak harga umur. Pendapatan 2.500 ke bawah yang mempunyai 1 atau 2 anak RM800, 3 anak dan lebih RM900. Manakala 2.500 ke atas pendapatan akan terima RM600. Kategori bujang dan IBT tidak ada anak, pemohon berumur 59 tahun dan ke bawah, RM150. Bujang dan IBT tidak ada anak, pemohon 60 tahun dan ke atas RM150. Oleh hal demikian, kemungkinan besar tarik bayaran adalah sama seperti BGM fasa kedua, yaitu pada 27 September atau pada minggu terakhir bulan September. Hai, halo. Salam sejahtera Malaysia. Selamat pagi, tuan-tuan dan puan-puan. Ada satu info menarik hari ini. Ada pengkreditan bantuan untuk B40 tidak lama lagi. Nah, seperti yang kita sedia maklum, banyak package bantuan yang kerajaan sediakan di dalam, di Malaysia. Banyak package bantuan yang kerajaan sediakan. Terdapat package bantuan yang baru, terdapat package bantuan yang lama, terdapat package bantuan yang sedikit, terdapat juga package bantuan yang banyak sekali. Tetapi, ramai juga yang tidak tahu berkenaan dengan package-package bantuan ini. Jadi, hari ini saya ingin kongsikan info bantuan ini. Dan, untuk kepada mereka yang baru di dalam channel ini, channel ini adalah khas untuk info-info package bantuan di seluruh Malaysia, di seluruh negeri di Malaysia. Nah, banyak bantuan sebenarnya. Package bantuan RM200, RM350, RM400, RM500, RM700, RM1000 pun ada. Nah, package bantuan apa yang admin cakap nih? Hari ini saya ingin kongsikan kepada anda, beberapa package bantuan yang layak untuk B40, dan semua yang berkelayakan boleh buat permohonan. Dan, tanya kepada yang sudah buat permohonan, package bantuan ini akan digreditkan pada tarik-tarik tertentu pada setiap bulan. Nah, pada bulan Ogos, bermula daripada 1 hingga 10 Ogos, ada pengkreditan bantuan. Seperti bulan-bulan sebelum ini, ada yang terima pengkreditan bantuan bermula daripada 1 hari bulan sehingga 10 hari bulan. Nah, ini adalah bantuan. JKM. Nah, package bantuan JKM adalah RM200 sehingga RM1000. Nah, untuk info yang lanjut, anda boleh search di laman rasmi, i, bantuan JKM. Nah, di situ ada senarai penuh maklumat tentang permohonan bantuan JKM. Ada juga syarat kelihatan disebut di situ. Nah, syarat kelihatannya mestilah warga negara Malaysia, dan juga yang memenuhi syarat untuk mendapatkan bantuan itu. mengikut kategori. Kategori mungkin, kategori OKU, kategori BOT, bantuan orang tua, BWI, bantuan warga emas, dan beberapa lagi senarai untuk isi rumah. Contohnya bantuan kanak-kanak pun ada, BKK. Nah, jadi pengkreditan bantuan tidak lama lagi akan dikreditkan, pada 1 hingga 10 hari bulan, pada setiap bulan. Tapi ada juga yang kata, bantuan belum dikreditkan, walaupun sudah lepas 10 hari bulan. Jadi, jangan risau, tuan-tuan dan bantuan-bantuan, apa yang pasti, pengkreditan bantuan ini, pasti, konfirm akan dikreditkan, pada bulan-bulan, pada setiap bulan, pada hari bulan yang tertentu.